Kita mencoba ya, kalau itu tidak ada suatu dukung pemerintah, sampai kapan kita pun itu tidak laku. Tapi begitu nanti harga anjol seperti kemarin, mereka akan komplain ke pemerintah bagaimana solusinya. Protein hewan ini tentu kalau pakai telur cair atau telur cangkang, pasti perjalanan untuk yang dikatakan ya tadi masa waktunya ya pendek. Tetapi kalau nanti bisa di dalam bentuk yang daer atau bentuk yang tepung telur, tentu ini bisa distribusikan kemana-mana. Ini salah satu solusi, makanya kami mencoba dulu. Kalau kita tidak coba tentunya kita bagaimana mengevolusi. Ada suatu gotong royong dari kelompok yang ada di militer itu bagaimana supaya ini harga bahan bakunnya bisa dilakukan. Sebelumnya juga sudah mahal. Dan kalau memang ini menjadi suatu edukasi masyarakat nanti sesuai suka dengan tepung telur, tentu ini menjadi mudah lagi. Apalagi seperti yang dulu kita melakukan sosialisasi butuhnya maktinya lama. Dari sosialisasi ayam peku itu kan butuh waktu. Padahal sebenarnya pemotongannya juga halal dan juga hajin sanitasinya terjaga. Memang harus ada suatu support, dukungan dari berbagai macam pihak. Jadi kita jangan mencelah dulu atau resisten dulu, tetapi kita mencoba. Kalau tidak mencoba ya kita tidak akan bisa melakukan evolusi. Sebenarnya memang kalau yang dikatakan tadi konsumsi per kapitanya untuk itu masih relatif rendah ya dibandingkan dengan negara sekitar. Nggak usah jauh-jauh negara maju, tapi negara ASEAN. Tetapi kami melihat ada investor yang mau sebenarnya 1-2 ton, apalagi 1 investor. Kalau yang lain nanti juga, selama ini kan nggak ada. Karena yang impor itu targetnya memang masih untuk segmentasi. Jadi Pak Aiti juga menyampaikan segmentasi di industri-industri. Coba kita melihat dari sisi yang memang pedagang-pedagang UMKM yang kecil. Karena kami yang diberita mereka mempunyai target juga bangsa yang memang sudah ada. Dan itu mereka juga sudah melakukan aplikasi. Dan memang targetnya untuk industri yang tinggi. Tetapi saya melihat ini suatu peluang yang harus kita usahakan. Minimal kalau ini berhasil, bisa kita replikasikan di daerah yang lain. Menjadi satu-satu model. Kalau tidak, ya kita selamanya akan impor terus. Jadi kalau kita lihat regulasi ya, pasti kita regulasi seperti yang kita punya regulasi di 32 tahun 2017. Tersalah satu di pasal 13 ayat 4 ya tentang kating HE. Tentu kita melihat itu kan dalam rangka juga nanti untuk stabilisasi harga situasionalnya seperti itu. Karena sebenarnya ayam itu kan kondisinya di HPP dan satu oversupply itu terus menerus. Tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah masih rendah tingkatan konsumsi per kapita. Untuk yang generasi ke bawah ya, masih anak-anak itu kita edukasi. Karena itu salah satu peningkatan kecerdasan di situ. Dan ada lagi data yang dari Pak Setia tadi. Dua petugian stunting. Itu potensinya besar kalau kita itu memberikan suatu supporting. Kalau saya lihat yang Pak Edi sampaikan tadi mengenai impor. Saya yakin pasti impor itu segmennya segmen tadi. Industri pangan segala macam. Tapi segmen yang langsung mengkonsumsi secara langsung di masyarakat menengah ke bawah. Itu harusnya masih ada usaha yang besar. Supaya ini bisa. Saya yakin. Karena regulasi semuanya sebenarnya sama. Memang kita butuh suatu dukungan yang bukan hanya PKH dari sisi ulur. Tapi semua kementerian, semua pelaku usaha, semua industri harus menggiatkan untuk promosi. Pasti impor telur akan melihat kebutuhan mereka kan kita juga tidak bisa menutup peluang dari industri untuk berusaha ya. Menyetep tanpa ada solusi pilihannya. Kita jujur aja pilihannya memang tidak banyak. Artinya kita kalau saya melihat perhitungan data yang kita masuk itu sekitar dua ribuan lebih lah sedikit. Artinya importan. Import baik dalam bentuk wall atau bentuk putih atau yang pun kuning. Tetapi ya kalau kita menyetep setara dratis tentu juga akan merusak industri yang lain. Harus kita pilihannya harus bertahap. Dan salah satu ya tentu mencoba menawarkan di daerah militar untuk kita bantu untuk menjadikan suatu contoh. Bisa berpemotitip mereka mau. Bahkan satu sampai dua ton per hari itu artinya sebenarnya mereka sudah membaca peluang untuk sektor industri yang menengah ke atas. Cuma memang para peternak ini kan sebenarnya kita sudah tawarkan kita tempat temukan. Pak kalau kami ke industri itu kami kan dibayarnya dalam waktu seminggu atau dua minggu. Padahal kalau kami jualan kan langsung dalam satu hari dua hari. Ini kan mereka butuhkan budidaya telur untuk peternak menengah membutuhkan cash yang harus hadir untuk biaya bakan. Jadi kalau regulasi saya yakin juga masih optimal ya. Tinggal kita penguatan, roadmap juga kita sudah banyak untuk roadmap untuk masing-masing jenis komoditas ternak ada juga. Tinggal penguatan dan optimalisasi serta kita juga pasti harus butuh dukungan. Dari ada Kemenko di sini juga ada dari kementerian yang lain juga ada sektor swasta segala macam. Jadi sebenarnya sektor itu sudah ada di roadmap segala macam. Cuma memang harusnya dioptimalkan. Malah regulasi sebenarnya bukan hal yang sulit merupakan. Tapi sebenarnya bukan itu. Kita harus melihat dari sisi apanya faktor apa yang bermasalahan solusi. Dan solusinya apa? Tidak mudah dan tidak dalam waktu cepat Pak. Artinya yang dikatakan. Bertahap gitu Pak. Setia juga sudah menyampaikan itu masih peluang-peluang itu bagaimana caranya mengisi peluang stante, mengisi untuk bakso darah ke timur. Itu sebenarnya kalau itu bisa, saya yakin sebenarnya itu menjadi peluang. Hal yang mungkin impor itu bukan ke Indonesia Timur, mungkin ke industri yang ada di Jabodetabek. Nah itu harus dibaca oleh teman-teman dan oleh kementerian. Jadi kami sebenarnya mencoba melakukan suatu edukasi. Kamu sudah ke berbagai lokasi sama ke peternak. Bagaimana Anda bisa menyampaikan. Nah ini telurnya telur dari peternak sendiri. Bukan mereka beli. Anda punya ternak, dibikin kelompok, bikin nanti nilai tambah yang lain. Ini menjadi suatu solusi. Kita tawarkan itu. Semoga itu Pak.